Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku harus balikin mobil ini sebelum dilacak sama polisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku cuma gak mau aja lu kena masalah Ya dirga mendingan kamu jujur aja Biar kita bisa selidikin barang-barang Ya ampun kalian beneran gak percaya sama gue ya Udah gue bilang kan tadi Kalau itu bukan gue Gue juga gak nyuruh orang untuk nabrak si Pras Ini gue udah jujur Gak ada yang gue harus tutupin Lagian tujuan kita kan untuk nintrogasi si Pras Ngapain gue nabrak dia? Yaudah kalau gitu Gue percaya sama lo Tapi kalau misalkan bukan dirinya berarti siapa dong? Ya Musuhnya Pras kali Ya orang kayak gitu kan pasti banyak musuhnya Apa janjian Pak Baskara tau kalau kita lagi menyedihkan Pak Pras Makanya dia mencoba untuk ngelakuin ini supaya Pak Pras itu bungkam Lebih baik kita lacak dulu siapa pemilik mobil tadi Supaya jelas Setelah kita tau pemiliknya Kita baru lacak Siapa yang udah nabrak Pak Pras tadi Bener juga sih Siapa tau yang ngelakuin ini memang musuhnya Pak Pras Dan gak ada kaitannya sama keluarga Cakardinata Ini kunci mobilnya Gue udah selesai pake Oke thank you ya Tapi lo kenapa sih? Kayak lagi panik gitu Ada apaan sih? Enggak, gak ada apa-apa Itu mobil lo gak pahit Sampai penyok gitu Lo abis nabrak ya? Tadi Tadi gue ngantuk terus gue gak Gue gak sengaja nabrak portal Uang buat sewa mobilnya udah gue transfer ke kening lo 300 juta Lo gak salah transfer tuh Enggak Itu emang uang buat sewa mobilnya Tapi gue minta lo singkirin mobil ini Bakar kalo perlu Emang kenapa sih? Harusnya masih bisa dibenerin kok ini Udah lah lo gak usah banyak tanya Kerjain aja apa yang gue suruh Ya tapi kan sayang banget mobilnya Gawel deh Lo kerjain? Apa gue tarik lagi uangnya? Iya iya Ntar gue kerjain deh Ya udah Gue pergi dulu Walaupun papras adalah orang yang jahat Tetep aja aku tuh gak pengen hal ini terjadi Papras harusnya dihukum setimpal atas kejahatan yang udah dia lakuin Tapi kenapa tiba-tiba malah ada orang yang nabrak dia? Ini jelas di luar prediksiku Kalo papras sampe meninggal Semakin sulit buat aku, Romeo, dan Dirga Mencari bukti orang yang ada di belakang papras Apa? Apa? Maaf mas Mau kemana? Saya pengen ketemu sama pasien atas nama papras Tio Saya anaknya sus Masnya mau tunggu di luar dulu ya Pasien atas nama papras Tio luka parah Biar ditangani oleh dokter dulu ya Sus tapi saya harus masuk Saya pengen pastiin keadaan papa saya gak apa-apa Iya mas Saya paham Tapi biar dokter yang menangannya dulu ya Kalo gitu saya permisi Kenapa? Mogok Iya mas Saya gak tau itu mogok kenapa Tiba-tiba udah mogok gini aja Ini kan Nathan Nathan ini anaknya papras Mas Nathan Lo P.E. nya Alisa kan ya waktu kemarin Iya saya Yasmin Mas Nathan anaknya papras Iya Papras itu bokap gue Lo sendiri ngapain disini? Saya tadi yang lepap pras di tabrak lari Dan saya yang bawa dia ke rumah sakit Yasmin terima kasih banyak ya Karena lo udah bawa bokap gue kesini Sama-sama mas Sayang Sayang Itu tadi parangkap baru aja keluar Kamu api papasan gak apa dia? Enggak Bagus deh Kamu kenapa sayang? Gak tau kaki aku lemas banget ini Hah? Kaki kamu lemas? Iya Kejadiannya Sejak kapan? Dok Yasmin kayak begini dari tadi pagi Dan dari pagi juga Mbak udah ngelarang dia untuk gak masuk kerja Tapi Katanya gak apa-apa Nah terus kenyataannya gimana tuh? Jangan marah dulu aku mau jelasin Aku pikir Ya karena kecapean aja sayang Terus Mungkin nanti akan baik-baik aja Makanya aku kerja Ternyata aku Makin parah Ya udah aku cek dulu deh kondisi kaki kamu Ini mana yang lemas? Kiri apa kanan? Dua-duanya sih tapi kanannya sih agak Agak lumayan lemas banget ya nih Boleh tunggu ya Mbak dia Aku boleh kita tolong ambilin krim Penghilang rasa nyering? Oh iya dok Sekalian mbak bikin minum untuk dokter ya Boleh Makasih ya mbak Kalau aku tau kondisi kaki kamu begini Aku gak mungkin izinin kamu ikut aku Mana kamu udah nyampir rumah sakit lagi sama aku sama dirga Kalau begini kejadiannya sih aku udah pasti nyuruh kamu pulang Untuk istirahat Sayang kau marah-marah sih Ya gimana kau marah? Orang aku takut kamu kenapa-napa Lagipula kan aku punya calon suami dokter Jadi bisa langsung disembuhin Tidak menurut kamu ya Kamu ngerti gak sih aku tuh cemas Oh sakit Sakit Emang sakit beneran sayang Oh sakit 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 ya Oh Orang gak kena juga Kena sayang Dikit